Halo kawan-kawan, selamat pagi Jumpa lagi dengan seputar alat tambang Hari ini kita akan review Alat jenis telehandler Merck Hollot Tipe HTL4017 Made in Perancis Oh iya, jangan lupa untuk kawan-kawan semua Subscribe dulu ya Akun Youtube Seputar alat tambang Supaya kita bisa selalu berbagi informasi Oke Langsung aja Kita lihat Panel atau handle Apa aja yang Oke kawan-kawan Sekarang saya sudah berada dalam gabin Seperti inilah Isi dalam gabin Sebelum start Pastikan Posisi transmisi Di posisi netral ya Karena Jika posisi transmisi masuk Otomatis Engine Nggak akan mau di start Seperti itu Yang kedua Nah ini Pastikan posisi ini Ke atas seperti ini Karena jika tertekan ke bawah Engine pun nggak akan mau di start juga Yang ketiga Yang ketiga Sebelum operasi Pastikan Lock boom ini ke depan seperti ini Karena jika Posisi terkunci Nah Pertama Outrigger Nggak akan berfungsi ya Nggak akan berfungsi itu Terus Eje salsius pun Tidak akan berfungsi Dan yang keempat Di saat Kita mau Pindah transmisi Artinya Nambah kecepatan Pastikan Teleskopik itu Tidak keluar sedikit pun Karena Jika keluar sedikit aja Ketika kita Endak Memindahkan transmisi Ke kecepatan Yang lebih Maka dia nggak akan mau Tetap di posisi Satu aja gitu Nggak mau ke Dua Mungkin itu aja Oh ya Ada lagi Satu lagi Posisi connecting Aki ya Nah Posisi harus seperti ini Ini posisi on Karena jika Posisi ke atas gitu Maka dia posisinya mati Nggak akan mau di start Oke Sekian Oke Langsung aja Kita jelaskan Fungsi Dari Panel Atau Handle Yang ada ya Kita mulai Dari bawah Ini di bawah Ada dua Pedal Yang sebelah kiri Adalah pedal rem Dan ini Adalah Pedal gas ya Kita lanjut Untuk ke bagian kiri lagi Ada Ini ada transmisi Jadi Ini posisi netral ya Jika kita ingin maju Nah Kita tinggal Angkat Ke atas Dorong ke depan Nah seperti itu Maka dia pun Jalan ya Seperti itu Jika kita ingin menambah Transmisi Kita tinggal Seperti ini Nah Akan muncul di monitor Seperti itu Oke Jika kita ingin Normalkan kembali Kita kembalikan Seperti semula ya Kita Netralkan Jika kita Tarik ke belakang Maka dia Akan mundur Oke Lanjut Kita ke Panel yang ada disini ya Kita mulai dari sini Jika kita Tekan Ke depan seperti ini Seperti itu Maka out trigger Akan membuka ya Seperti itu Jika kita Tekan ke belakang Seperti ini Maka Dia akan menutup kembali Nah Seperti itu Oke Lanjut ke depannya lagi Ini Adalah Untuk Weaver Ini Untuk Blower Dan ini Untuk AC nya Ini Tombol Parking brick ya Nah Seperti itu Ini tombol Parking brick Ini Kita gunakan Biasanya untuk Pengunci boom ya Jadi Jika kita Seperti ini kan Maka Boom Atau out trigger Tidak akan berfungsi Seperti ini Di sebelah sini Ya Yang di sebelah kiri Bawah Nah ini ada Lampu hajar Dan ini Entera apa ya Yang digunakan juga Kita lanjut ke Sebelah Kanan Kita mulai dari sini Nah ini adalah Waterpass Yang kini Bapak petak kita untuk Melihat Keseimbangan Yang di sini Kita lihatnya di sini Waterpass Dan ini ada Handle Mana Nah Handle ini berfungsi Untuk boom Keluar masuk teleskop Yang dari ini Satu Jika kita Dorong ke depan Seperti ini Maka boom Makan turun ya Seperti itu Jika kita tarik ke belakang Maka boom Makan naik Sebaliknya ya guys Seperti itu Dan untuk teleskopi Nah ini Ini handle nya Ini sebenarnya variasi Jika ingin ganti platform ya Saat ini kita Memakai platform Basket Ini khusus biasanya Untuk orang Atau bisa juga Barang gitu Oke Ini Jika kita Dorong ke depan Seperti ini Nah seperti itu Maka teleskopi Akan Memanjang Atau membuka ya guys Seperti itu Jika kita Tarik ke belakang Maka teleskopi Akan Menutup Dan ini Jika kita Dorong ke kanan Nah seperti itu Maka bucket Akan Terbuka ya Seperti itu Nah Jika kita Tarik ke kiri Maka bucket Akan menutup Oke Dan ini Adalah untuk Stealing Stealing Ini posisi normal Maka Menggerak hanya Roda depan ya Jika ingin Menggerakkan Roda Depan Dan belakang Maka Kita setel Seperti ini Nah ini Jika posisi Jika posisi seperti ini Maka Jika roda depan Belok ke Kanan Maka Roda belakang Akan belok ke kiri Selalu berlawanan Atau jika Atau jika Jika depan ke kiri Maka belakang Ke kanan ya Seperti itu Sebaliknya Lalu Kita coba Staring yang kiri Nah Jika steering kiri Jika roda Depan ke kiri Maka Maka Roda belakang pun Akan ikut Ke kiri ya Jika Roda Depan ke kanan Roda belakang pun Akan Ke kanan Ini Biasa disebut Staring ke piting ya Jadi Jalannya miring Lanjut Bagian depan Ini Adalah tombol Untuk Eje saksis Atau Bisa disebut juga Kojima Kabin Jadi kita bergunakan Di Jalan miring Ya Kayak gitu Jadi jalan miring Sisi kabin harus rata Kita pakai ini Jika kita Tekan ke kiri Maka kabin akan miring ke kiri ya Guys Jika kita Tekan ke kanan Maka Staring pun Akan miring ke kanan Dan ini Adalah tombol Emergensi Jadi Kita pergunakan Di saat-saat Emergensi Langsung kita Tekan ke bawah Sisi ini Ada lagi Ini kunci overload Misalnya terjadi Overload Atau teleskopi Tidak Mau Kita tutup Atau tidak mau buka Kita tekan ini ya Jadi Posisi sambil tekan buka Seperti ini Kita mainkan handle nya Seperti itu Lalu bagian monitor Ini ada monitor Barometer Ini ada RPM Ini untuk kilometernya Ini untuk skur radiator nya Dan ini Untuk Monitor fuel Oke Oke kawan-kawan Cukup sekian Penjelasan dari saya Semoga Bisa bermanfaat Untuk kawan-kawan semua Menambah Pengetahuan Jangan lupa Selalu dukung Channel Seputar Alat Tambang Semoga Selalu bisa Berbagi informasi Untuk kalian semua Oke Sekian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax